Sementara itu pelaku pembunuhan terhadap seorang remaja di Solokan, Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditangkap petugas satres krim Polresta, Bandung. Pelaku terpaksa harus duduk di kursi roda setelah betis di kedua kakinya ditembak polisi dari Polresta, Bandung setelah mencoba melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Pelaku ditangkap di sebuah rumah kosong di wilayah Solokan, Jeruk, Kabupaten Bandung. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam karena tersinggung perkataan korban saat meminta rokok. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Menindaklanjuti informasi yang dilaporkan kepada Polsek Selokan, Jeruk, keburu koordinasi dengan Satras Krim Polresta, Bandung. Kami langsung menggali informasi di seputaran TKP, didapatkan identitas pelaku, kemudian langsung dilakukan pengejaran. Dari semenjak dilaporkan jam 5 pagi, jam 11 sudah bisa diamankan tersangka di rumah kosong di Solokan, Jeruk, tempat yang bersangkutan. Dan yang bersangkutan termasuk dalam geng motor dan pada saat dilakukan penangkapan, ada upaya untuk melakukan perlawanan terhadap petugas sehingga dilakukan tindakan tegas terukur, yaitu tembak di tempat.